bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum semua resep kali ini kita akan membuat cemilan dari bahan dasar tape yang super mudah empuk dan insyaallah banyak yang suka yuk langsung kita buat sama-sama langkah pertama masukkan santan sebanyak 220 ml tambahkan daun pandan bisa iya ataupun tidak masak hingga mendidih sambil diaduk angkat lalu sisihkan bahan ini terlebih dahulu masukkan tape sebanyak 60 gr ke dalam blender ataupun cuper batang tapenya pastikan sudah dibuang ya lalu tambahkan gula sebanyak 4 sendok makan cuper hingga sedikit halus masukkan terigu sebanyak 2 sendok makan tepung beras sebanyak 6 sendok makan 1 sendok teh ragi instant bisa pakai merk apapun bebas pindahkan santan ke dalam gelas ukur atau wadah lain supaya mudah menuangnya masukkan ke dalam cuper setengah saja jangan semua proses sebentar hingga tercampur masukkan lagi sisa santannya proses hingga tercampur rata hasilnya adonan akan sedikit kental dan tercampur rata seperti ini tutup adonan dengan lap atau serbet lalu diamkan kira-kira 1 jam pindahkan ke gelas ukur lagi jika sudah didiamkan 1 jam panaskan cetakan olesi dengan sedikit margarin tuang adonan sebanyak 3 per 4 cetakan jangan sampai full ya masak dengan api kecil lalu tutup dan tunggu hingga mengembang matikan kompor jika bagian atasnya sudah kering dan bagian pinggirnya sudah terlihat kecoklatan angkat dan hasilnya seperti ini super cantik mirip dengan donat ya tapi ini bukan yuk kita coba lihat hasilnya bagian bawahnya kecoklatan dipegang super empuk dan coba kita belah bikin kamu ngiler kan enak banget loh kita sebut saja apem tape panggang silahkan dicoba ya bikin resep simpel ini bersama teman-teman pasti lebih seru deh bagikan resep ini ke siapapun jika kamu suka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati